Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Star Teknik On Air Bersama Rokok Kretek Kopi Hitam dan On Air Oke Sobat On Air semua Apa kabar Semoga Sobat On Air semua Dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sobat On Air semua Kali ini akan Sedikit Berbagi tip Cara Menangani blender Yang gigi konektornya Hancur Gigi konektornya sudah Tidak berbentuk Namun kendala yang Selanjutnya yaitu Pada Dinamonya atau rotornya Itu tidak Ada pegangannya Ini terjadi Dinamo-Dinamo yang kelas murah Kalau disini Ada merek Niko Oke Ikutin terus ya Sobat Yang pertama Kita coba buka aja Blendernya Kita coba buka Penutup bawahnya Kita coba buka penutup bawahnya Kita coba buka satu persatu Bautnya Nah Ini yang jadi kendala ya Sobat Ini biasanya Ini biasanya blender Blender ada Untuk megangnya ya Pakai Obeng Min Tapi disini Tidak ada Nah ini masalahnya Gigi konektornya Sudah Hancur Jadi Kalau menemukan kendala Seperti ini Ini yang Sobat Lakukan yaitu Kita hancurkan aja Ini Gigi konektor Lamanya ya Nah ini Gigi konektornya Kita hancurkan Pakai solder Atau pemanas yang lain Nah kita coba Solder aja Oke Sobat Tandai semua Ini caranya Kita solder aja Kita hancurkan Pada bagian Konektornya Sampai meleleh Sampai Ketahuan Baut Yang ada di dalam Plastiknya Karena Konektor ini Cuman plastik ya Terus di dalamnya Ada bautnya Penahannya Oke pokoknya Sampai Meleleh Nah ini Usahakan Sampai Baut yang ada Di dalamnya Kelihatan Atau plastiknya Lepas dari Bautnya Ini sebenarnya Kerusakan Seperti ini Hanya terjadi Pada blender Blender yang Kelas bawah Sampai Ini merknya Niko Tapi Tidak pakai Siahaan Kayaknya Nah usahakan Sampai Kemur Yang di dalamnya Terlepas Nah Seperti ini Setelah Terlepas Bautnya Ini Cara Nyopotnya Yaitu Kita Menggunakan Kunci Ulup Dan Tang Ini Kunci Lapan Dan Tang Tang Di dalamnya Nah Contohnya Seperti ini Karena Putaran As Pada Blender ini Kebalikan Dari Baut Jadi Nyopotnya Terbalik Apa Berbeda Arah Sama Baut Biasa Nah Ini Setelah Lepas Baru Kita Menggunakan Konektor Yang Barunya Karena Ini Tidak ada Konektor Baru Tapi Disini Kita Punya Konektor Yang Copotan Oke Sobat Ternyata Semua Ini Kita Ada Konektor Bekas Cabutan Tapi Masih Bagus Belum Ada Yang Kumpel Sama Sekali Masih Masih Bening Kita Coba Pasangkan Kalau Untuk Masang Mudah Ya Sobat Kita Tinggal Masukkan Aja Putar Ke Kiri Sebalikan Dari Jarum Jam Nanti Dia Akan Kunci Sendiri Kalau Pas Blender Dinyalakan Atau Dipakai Ini Kita Kita Coba Nyalakan Blendernya Kalau Nanti Pada Ada Beban Konektor Ini Akan Monti Sendiri Atau Memangkan Sendiri Oke Itu Aja Sedikit Tip Dari Kami Cara Mengganti Konektor Yang Hancur Tapi Asnya Enggak Ada Pegangannya Caranya Seperti Itu Aja Kita Hancurkan Aja Plastiknya Baru Kita Copot Bautnya Atau Murnya Oke Semoga Semoga Itu Sedikit Tip Dari Kami Semoga Ini Bermanfaat Salam 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh